Jadi kamu harus menjawab pas begitu saya tanyakan dengan cepat jawabannya ya. Jangan sampai menyanyiakan waktu yang sudah disediakan. Nikmati 19 detik ini ya. Oke, kita mulai dari 19 detik. Kata-kata favorit kamu untuk mengungkapkan sesuatu ke cewek apa? Cantik. Oke, dua gerakan andalan kamu saat nyanyi apa aja? Dua gerakan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Apa yang kamu akan katakan bila kamu jatuh cinta sama wanita yang ternyata doyan makan kerupuk? Dua, satu. Oke. Sudah terjawab. Makan kerupuk. Pas banget. Sudah terjawab. Yang pertama tadi kiri kanan. Enggak. Cewek apa? Cantik. Cantik ya. Kata-kata favorit itu ya. Iya lah karena cewek. Masa laki-laki dibilang cantik ya. Apaan? Dua gerakan andalan kamu saat nyanyi. Kiri kanan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Iya. Pas letaknya juga pas letaknya narik, kiri dan kanan gitu. Iya. Tapi enggak ada anggungnya ya. Apa yang akan kamu katakan bila kamu jatuh cinta sama wanita yang ternyata doyan makan kerupuk? Kamu jawabnya nyaman. Semoga nyaman. Semoga nyaman. Semoga nyaman. Oke. Kalau saya enggak nyaman sama kerupuk. Kamunya enggak nyaman ya. Kamunya enggak nyaman. Makanya semoga nyaman. Iya. Oke tepuk tangan pas ya. Eh iya dong. Ns. Ns yang kita kasih tepuk. Iya. Sekarang gilirannya Roger. Silahkan. Roger. Oke. Roger. Break. Roger. Selamat ya. Buat Roger yang udah buat album baru. Rumah baru. Rumah baru. Rumah baru. Rumah baru. 19 detik untuk Roger. Siap. Satu, dua, tiga. Kata apa yang akan kamu katakan kalau tiba-tiba istri izinin kamu main game setiap hari? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang kedua. Agar istri tidak tersenggung. Apa yang akan kamu katakan saat istri ngasih teh manis tapi rasanya asin? Hmm enak. Enak. Apa yang akan kamu katakan ke istri kalau di jalan gak sengaja kamu ketemu mantan yang curhat soal asmaranya? Wah. Ini yang ini. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Tapi kita pengen kaya jawabannya. Jawabannya. Apa sih apa yang akan kamu katakan ke istri kalau di jalan kamu gak sengaja ketemu mantan yang curhat soal asmaranya? Kira-kira kamu mau jujur ngomong ke istri atau mau disembunyikan? Biasa kita kemana jadinya? Ate. Seri baik menyembunyikan. Sembunyikan. Udahlah itu kan masa lalu. Betul, betul, betul. Kata apa yang akan kamu katakan kalau sama istri diajaran? Alhamdulillah. Berarti kamu sering melarang ya? Pasti. Agar tidak tersinggung apa kamu jadi berani berbohong? Hanya untuk menyenangkan istrinya. Walaupun teh manis rasanya asin kan kamu bilang, oh enak. Kayak gitu ya. Demi menyenangkan hati istri. Luar biasa. Suami yang luar biasa ini. Sekarang Cut. Oke. Kenapa Cut melarang dia bermain game? Padahal kalau menurut aku tuh bermain game bagus. Loh? Enggak, enggak. Kenapa jadi ngebela? Eh bukan ngebela. Bukan ngebela. Bermain game itu bagus. Karena kan permainan game itu melewati level. Gak bisa. Segesa tidak-tidaknya perhatian dia jadi berkurang. Padahal. Kan punya anak. Kan saya nanya dia. Bukan anak-anak. Judit. Emang anda pengacaranya? Judit katanya Judit. Yang penting kan bisa mengatur waktu. Iya, iya. Ada waktunya ya. Jadi tahu dalam hidupan. Asal jangan kayak si bonek aja main gini. Janganlah. Cumpahnya. Oke. Bonek main terus ya. Kita langsung saja ke 19. Karena waktunya mau habis ya. Iya. Terima kasih.